selamat menikmati 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 menikmati dengan M selamat menikmati 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 atau sebaliknya kita angkat ke atas dia akan menjadi 3 berpengkat negatif 2 contoh berikutnya 5 berpengkat 3 sama dengan 1 berpengkat negatif 3 karena kita jadikan dia penyebut itulah dia sifat yang kelima kita lanjut pada sifat yang ke 6 karena bisa lihat di LKS jadi Umi meneramkan supaya kalian lebih paham maksudnya ini lagi sifat untuk 2 bilangan yang di dalam tanda pangkat A dikali B berpengkatkan M sama dengan A berpengkatkan M dikali B berpengkatkan M dengan anda disini basisnya berbeda tetapi pangkatnya yang sama maka boleh mereka dipecah menjadi A berpengkat M dikali B berpengkat M oke nah begitu juga untuk sifat pembagian A dibagi B berpengkatkan M boleh menjadi A berpengkatkan M dibagi B berpengkatkan M untuk contohnya ini untuk contoh soal boleh dipaham nah ini memang sifatnya banyak tetapi sama ya untuk pecahan dan juga untuk bilangan bulat A dibagi B berpengkatkan M sama dengan A berpengkatkan M per B berpengkatkan M oke secara simbol boleh sama nah contohnya ini nomor 1 3 dikali 2 dipangkatkan 2 sama dengan 3 berpengkat 2 ini suku pertama 3 dikali 2 berpengkatkan 2 sama dengan 3 berpengkat 2 dikali dengan 2 berpengkat 2 sama dengan 9 dikali 4 sama dengan 36 oke nah disini juga boleh contoh yang kedua 3 dibagi 2 dipangkatkan 2 nah jadi dia akan menjadi 3 berpengkat 2 dipecah lagi dibagi dengan 2 berpengkat 2 atau dalam bentuk pecahan yang pecahan A ber B maka boleh dibuatkan 3 per 2 berpengkat 2 sama dengan 3 berpengkat 2 dibagi 2 berpengkat 2 misalnya 9 per 4 bisa dipahami ya Nanda mudah-mudahan sifat ini banyak akan membantu kita nanti mengajarkan soal-soal jadi Nanda memang harus memahaminya satu persatu karena aplikasinya nanti boleh saja digabungkan mereka sifat pertama dengan kedua kedua dengan ketujuh boleh digabungkan sehingga memang perlu dipahami satu persatu jadi intinya bagaimana kita berlatih berlatih mengerjakannya nah ini salah satu lagi sifat yang masuk di sini tentang akar kemarin ada yang bertanya tentang akar bagaimana nah caranya mudah sekali A berpengkatkan N dibagi M sama dengan nah ini bagaimana cara bacanya ini nah ini dibacanya akar pangkat M dari A berpengkat M nah ini ini akan menjadi ini berlaku lah ya sebelumnya di SD sudah belajar juga ya berpengkat M akar daripada M sama dengan X maka berlaku X pangkat M sama dengan A berpengkat kan M dan perlu ya belajar lebih lihat lagi nah ini materi baru sudah pengayaan daripada di SD perlu lihat belajar seperti ini akar seratus dua lima akar seratus dua lima akar tiga dari seratus dua lima maka ya bacanya akar tiga dari seratus dua lima kalau yang di dalam tanda akar kita boleh sedangkan akan jadi lima berpengkat tiga betul ya lima kali lima kali lima tiga kali nah maka ini akan menjadi M yang si tiga di luar akan menjadi M tadi akan jadi lima berpengkat tiga per tiga tiga per tiga sama dengan satu ya nah boleh dia tidak ditulis makanya dia hanya jumlahnya lima saja oke kita lanjutkan untuk contoh yang kedua akar tiga dari 64 64 64 itu sama dengan dua berpengkat N 6 nah maka si N 6 akan menjadi si N si 3 akan menjadi si M ya begitu nah boleh kita sederhanakan menjadi dua berpengkat N 6 per 2 6 per 3 ya 6 menjadi si N 3 menjadi si M maka boleh diserhanakan menjadi dua berpengkat 6 per 3 6 per 3 sama dengan 2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan N 4 tolong diperhatikan sekali contoh terakhir akar 16 16 itu adalah dua pangkat N 4 nah sementara disini tak ditulis ini pun gak ada ya pangkatnya akar dari berapa nah kalian udah kenal ini di SD tetapi sebetulnya ada tulisan disini ini tidak wajib ditulis akar 2 disebetulnya akar 2 daripada 6 16 nah karena tidak tertulis sekarang kita belajar eksponensial berlian berpangkat akan nampak bahasanya M4 dibagi dengan akarnya makanya 2 berpangkat M4 diperdu 2 ya tambah lagi ilmu kita ya nak daripada di SD sehingga hasilnya adalah 2 berpangkat 2 sama dengan 4 oke kita lanjutkan nanti kalian ulang-ulang melihat slide ini supaya kalian paham sifat-sifatnya nah umi langsung saja kepada perpangkatan pada bilangan pecah karena sifatnya memang sama nah yang berbedanya apa yang berbedanya itu adalah bilangan pokoknya kalau tadi dia adalah bilangan bulat positif sekarang dia adalah pecahan A per B berpangkatkan N sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B sampai N faktor ya sampai N pak faktor sehingga penyebut dan pemilang bisa kita pecah dia menjadi A berpangkatkan N dibagi dengan A berpangkatkan M sehingga kita boleh klik contoh disini disini mungkin ada yang kurang pas ya tulisannya 2 per 3 ini ada pernya disini ya 2 per 3 berpangkatkan 3 nah boleh kita sederhanakan menjadi 2 berpangkat 3 per 3 berpangkat 3 nah hasil pembangkatannya adalah 2 pangkat 3 8 3 pangkat 3 adalah 27 itu juga untuk M4 per 5 berpangkat M4 4 pangkat 4 adalah 256 5 pangkat 4 adalah 625 oke rasa tidak begitu sulit tapi kalian harus paham dulu untuk sifat-sifat pada bilangan pecah oke sama sekali sama nah beda bedanya dia hanyalah bilangan pokoknya kalau dia kali berarti pangkatnya di jumlah oke nah bagaimana kalau bagi lagi nah kalau dibagi pangkatnya dikurang yang berbeda itu cuma bilangan pokoknya saja kalau dia dipangkat dan di dalamnya ada pangkat lagi berarti dia dikambing oke kita lanjut untuk nomor 4 nah ini yang tadi yang menerangkan tadi ini bisa dipecah atas penyebut dan pembilang untuk hasil pemangkatan ini begitu juga nomor 5 nomor 5 berarti dia ada tanda negatif ya kalau tadinya dia penyebut dia akan menjadi pembilang kalau dia jadi pembilang menjadi penyebut oke nanda nah dari 5 sifat itu ya sama sekali sama ya betul-betul sama dengan bentuk pecahan pada binang nanda nah contohnya ini sederhanakanlah 3 per 5 berpangkat 4 dikali 3 per 5 berpangkat 5 nah nampak nanda kalau dia operasi kali pangkatnya diapakah nak pangkatnya kita jumlahkan nah nah maka hasilnya menjadi 3 berpangkat 5 maaf 3 per 5 berpangkat 9 kita lanjut contoh berikutnya negatif 2 per 7 berpangkat 9 dibagi ya nak ini ada operasi bagi dia dibagi oleh bilangan dengan bilangan pokok yang sama yaitu negatif 2 per 7 juga pangkatnya yang berbeda pangkatnya 4 sekarang maka disini bilangan pokoknya tetap pangkatnya ada operasi berpenginggian maka hasilnya adalah negatif 2 per 7 berpangkat 5 oke lanjut sifat yang ketiga 1 per 3 berpangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 3 nah bagaimana ini hubungan mereka ini nah katanya tadi kalau dalam berpangkat dan dipangkatkan mereka pangkatnya nanti akan menjadi kali maka saya per 3 berpangkatkan 5 dikali 3 sehingga sepert 2 pangkat 15 hasil rakyat ini oke nah sekarang bagaimana kalau ada tanda negatif untuk pangkat nah katanya tadi apa yang penyebut jadi pembilang penyebut ya kan nah makanya dia akan menjadi buca yang tadi yang penyebut pembilang maaf dia akan menjadi penyebut ya kan kalau tadi negatif 3 dia jadi positif 3 nah penyebut dari 5 negatif 3 pangkatnya dia 5 berpangkat negatif 3 akan menjadi 5 berpangkat 3 dan anda dengan pelajaran ini harapkan kalian betul-betul memperhatikan kembali ya sangat-sangat memperhatikan nah ini kan cuma bertukar tempat dia setelah kita pecah kemudian dia akan bertukar tempat menjadi pangkat yang positif tadinya pendilang menjadi penyebut dari penyebut menjadi pem pendilang oke oke mudah-mudahan ya pembelajaran hari ini mempunyai manfaat untuk kalian karena ini materi yang memang betul-betul matematika dasar semuanya sampai kalian kuliah nanti akan kalian gunakan selamat belajar selalu semuanya semoga berkat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati